bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan mengaparkan sedikit materi mengenai mikologi atau kanjai mikologi ini berasal dari kata bahasa Yunani yakni mikis berarti jamur logos berarti ilmu jadi mikologi ini merupakan salah satu cabang, salah satu ilmu yang mempelajari tentang jamur atau fanjai pencetus dari ilmu mikologi ini bernama Pierre Antonio Micheli yang dimana dia mencetuskan ilmu mikologi dari pada tahun 1729 pada bukunya Nova Plantarum Genera nah seperti kita ketahui mikologi ini membahas mengenai fanjai atau jamur jamur ini dikategorikan sebagai mikroorganisme tumbuhan yang tidak berklorofil namun ada juga yang berklorofil kemudian jamur ini memiliki sporah jamur ini memiliki inti jamur ini memiliki hiva dan mempunyai sistem reproduksi aseksual dan seksual jamur berdasarkan kriteria dibagi menjadi dua golongan yaitu ada jamur unicellular yakni hamil kemudian ada jamur multicellular yakni kapang selain itu juga jamur ini dikelompokkan juga berdasarkan ukurannya ada jamur mikroskopik yakni jamur yang bisa atau jamur atau fanjai yang bisa dilihat hanya bisa dilihat dari mikroskopik kemudian ada berdasarkan makroskopik jamur makroskopik ini jamur yang bisa dilihat secara kasan mata atau makro yang dimana biasanya jenis fanjai ini atau jenis jamur ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan jamur ini berdasarkan kehidupannya ada yang bersifat saprofit artinya saprofit ini dia memakan substrat atau sumber makanannya dari benda-benda atau organisme yang telah mati kemudian ada juga yang bersifat parasit yakni menumpang pada organisme lain dalam proses pertumbuhannya dan ada juga yang bersifat simbion artinya dia melakukan simbiosis seperti terhadap di kens nah jamur ini ada empat film yakni zigomykota askomykota basedimekota dan deutromikota mengenai peranan dari mikologi ini tentu ilmu ini sangat penting supaya kita mengetahui berbagai macam jenis-jenis fanjai karena bisa dibilang fanjai atau jamur ini sangat sulit juga untuk dibedakan karena memiliki berbagai macam karakteristik tersendiri dan termasuk salah satu organisme yang cukup unik baiklah itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi mikologi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh